Dan kadang-kadang kita itu sebelum ini udah gantuk Atau kadang-kadang dia masih segar Ya itu ke kondisional aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sulihin selihat yang dirihmati Allah Alhamdulillah kita bertemu kembali Di acara kajian kitab Muhtarul Ahadif Yang pada kesempatan yang berbahagia ini Kita sudah memasuki hadith yang nomor ke-31 Yaitu Hadith yang ke-31 ini Adalah merupakan suatu anjuran Dari baginda kita Nabi Muhammad SAW Agar senantiasa kita semua Mengakhiri, menjadikan akhir sholat kita ini Diakhiri dengan pada waktu malam itu Dengan sholat witir Nah Witir ini Maksudnya sholat seperti apa Lalu bagaimana hukumnya Kemudian Tentu ada Fadilah-fadilahnya gitu Tentang Witir Tadi disampaikan hadithnya Bahwa Witir Pelaksananya dijadikan Akhir Malam Diakhir malam Ada pun hukum Yang Bertalian dengan sholat witir ini Para Ulama memang ikhtilat para mitah Ada yang berpendapat Mayoritas para ulama itu adalah Berpendapat sunnah Bahkan sunnah mu'akad Sunnah yang dihukumkan gitu Iya Sebagiannya yang berpendapat Termasuk Pardu Jadi sholat witir itu ada yang berpendapat Pardu Kalau tidak salah pendapat Imam Abu Hanifah Berdasarkan hadith sebetulnya Sumbernya sama Bahwa dalam hadith dijelaskan Bahwa Al-witru haqqun ala kulli muslimin Bahwa witir itu Sholat witir itu Hak bagi seluruh muslim Hak disini Ada yang mengartikan bahwa Diwajibkan kepada seluruh muslimin Hakun disana artinya wajib gitu Iya Tapi Mayoritas ulama Berpendapat bahwa Dalil ini adalah Menunjukkan Sunatnya Sholat mitir Atau hukum sunat Tidak sampai kepada hukum wajib Tapi sunnah Sunnah mu'akad Jadi artinya Lin nabi Untuk Memberikan hukum sunat Dalam Hadith ini Karena Beberapa Beberapa Ayat Ayat Al-Quran Atau hadith Yang menjelaskan Tidak ada lagi sholat Pardu Becuali yang Lima itu kan Yang lima Bahwa Di dalam Al-Quran Hafidhu Ala sholawati Wa sholatil ustuh Hafidhu Ala sholawati Wa sholatil ustuh Ustuh disini adalah Bukan witir Bukan yang lain Lima Dimana al-Ustuh adalah Sholat Asar Dan itu juga Beberapa Berarti Kalau disini Akhir Sholatikum Bilail Termasuk Kiamulel Witir itu Bagian daripada Yang dilakukan Pada waktu malam Bagian daripada Kiamulel Termasuk Kiamulel Itu mungkin Yang pertama Dan Rukaatnya Karena mengingat Lapatnya juga Witir Berarti harus ganjil Berarti Berarti dari itungan Minimal Satu gitu Tiga Terus sampai berapa gitu Bahwa Sholat-sholat itu Sangat banyak Di antaranya Ya sholat Witir Sholat mitir Sangat Identik Dengan Kiamulel Tetapi Tetapi Kiamulel Ada yang Lebih tertuju Pada Sholat Ahjun Karena Secara pelaksanaan Hampir sama Kalau Sholat mitir Pelaksanaannya Bisa dilakukan Setelah Sholat Isya Walaupun Walaupun Belum Tidur Nah Ini berbeda Dengan Sholat Tahajud Karena Dia sudah membahas Waktu Waktu Sholat mitir Betul Betul Ini Sambil beransah Berbeda dengan Sholat Tahajud Kalau Tahajud Itu Mayoritas Para ulama Berpendapat Kaifi Ataupun Pelaksanaannya Harus dilakukan Setelah Tidur Sesuai dengan Tarif Tahajud Itu sendiri At-Tanaful Laylan Badenau Melaksanakan Rokaatnya Betul Terkait Rokaat Ini Pelaksananya Sholat Mitir Bisa dilakukan Setelah Sholat Isya Walaupun Belum Tidur Biasanya Waktu Ramadhan Setelah Tarawih Bahkan Untuk Menjaga Tidak Bangun Para Sohabat Pun Berbeda Seperti Hanya Abu Bakar Asyidi Melaksanakan Sholat Mitir Itu Biasa Sebelum Tidur Karena Khawatir Nanti Kesiangan Berbeda Dengan Umar Berbeda Lagi Tidur dulu Umar Karena Umar Itu Sangat Luar biasa Kuat Umar Itu Biasa Melaksanakan Sholat Mitir Setelah Tidur Jadi Sholat Mitir Itu Bisa Dikatakan Da'bush Solihin Kebiasaan Kebiasaan Para Solihin Bukannya Para Sohabat Sholat Abu Bakar Sholat Umar Meskipun Dalam Prakteknya Beda Kalau Sholat Abu Bakar Menggambarkan Juga Bahwa Yang muda Ini Nanti Aja Kalau Yang muda Setelah Tidur Kalau Sudah Tua Sebelum Tapi Pada Dasarnya Kedua-duanya Boleh Sebelum Tidur Boleh Dari Contoh Tadi Adanya Perbedaan Antara Serina Abu Bakar Dan Serina Umar Dalam Praktek Mitir Itu Saya Mengingatkan Kepada Hadith Kanjir Kita Ikuti Dua Orang Ini Setelah Sepeninggal Kanjeng Nabi Ada Dua Sohabat Abu Bakar Atau Umar Belaksanaan Witir Sebelum Dan Setelah Tidur Kondisional Aja Silahkan Kadang-kadang Kita Sebelum Ini Sudah Gantuk Kadang-kadang Masih Segar Ya Itu Kondisional Aja Cuman Ini Penonton Belum Belum Mendapatkan Jawaban Untuk Jumlah Rokaat Minimal Maksimal Kalau Sholat Witir Itu Ada Yang Kamal Ada Yang Adnal Kamal Ada Aksar Bahkan Ada Akol Adnal Kamal Kamal Ada Kamal Ada Aksar Yang Dari Bawah Yang Dari Pertama Tadi Untuk Jumlah Rokaat Yang Paling Sedikit Ya Witir Satu Rokaat Yang Penting Ganjil Tapi Masa Untuk Kemanfaatan Untuk Pahala Buat Sendiri Kok Masa Amal Kok Sedikit Tapi Ini Menandakan Bahwa Boleh-boleh Saja Untuk Daripada Tidak Satu Rokaat Bisa Terus Yang Kedua Adnal Kamal Tiga Rokaat Jadi Yang Tiga Rokaat Itu Yang Masuk Kepada Kategori Adnal Kamal Ada Kamal 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 Itu Dicontohkan Dicontohkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Dicontohkan Akul Ada Kamal Kamal Aksa Semua Hanjuran Tergantung Bagaimana Kita Menyikapinya Atau Menganggap Pentingnya Wintir Bagaimana Bahasa Bahasa Disini Adalah Ini Menunjukkan Boleh Artinya Daripada Tidak Yang Penting Kita Dawam Setiap Ba'dah Sholat Kisah Kuitir Atau Malam Jangan Satu Malam Apa Namanya Tanpa Bleng Jangan Ada Satu Malam Tanpa Wintir Apalagi Pada Saat Malam Sayul Ayam Ditingkatkan Lagi Kualitas Dan Kuantitas Kibadah Kita Harus Termotivasi Dengan Pahala Wintir Itu Sendiri Walaupun Tadi Disebutkan Bahwa Wintir Itu Mayoritas Para Ulama Itu Berpendapat Sunnah Sunnah Mu'akat Mungkin Karena Dalam Sunnah Ini Ada Sunnah Mu'akat Ada Sunnah Gu'er Mu'akat Perbedaannya Kalau Sunnah Mu'akat Itu Ditetapkan Oleh Dalil Yang Pasti Sebetulnya Termasuk Ini Dalilnya Pasti Betul Kalau Sunnah Gu'er Mu'akat Itu Ditetapkan Biasanya Oleh Dalil Mabhum Ataupun Dalil Yang Dalil Tersebut Masih Bisa Di Akwil Perbedaannya Itu Kalau Kan Ada Hadis Yang Populer Inallaha Yuhibul Witro Apakah Itu Jadi Dasar Kemudian Kita Untuk Melakukan Sholat Witir Inallaha Yuhibul Witro Secara Umumnya Bisa 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 Witir Saja Bukan Keganjalannya Jadi Bilangan-bilangan Yang gajir Itu Bilangan Yang disukai Oleh Allah Terus Kalau Dilihat Dari Segilapan Ijeng Alu Akhiro Sholatikum Berarti Setelahnya Ada Rangkaian-rangkaian Ibadah Sholat Itu Kan Maka Kemudian Diakhirnya Itu Harus Diakhir Dengan Witir Itu Maksudnya Seperti Apa Itu Jadi Ketika Kita Melaksanakan Sholat Di Malam Hari Kiamulel Maka Utamanya Ini Afdolnya Itu Diakhiri Dengan Sholat Witir Walaupun Tadi Kan Ada Sesudah Tidur Tetapi Ini Menunjukkan Keutamaan Jadi Hadis Ini Menunjukkan Kepada Keutamaan Dalam Melaksanakan Witur Mitir Itu Diakhir Malam Jangan Di Awal Keutama Ini Menunjukkan Seperti Itu Maka Rangkaiannya Tentunya Setelah Sholat Isyah Kita Sholat Sunat Isyah Dan Kita Boleh Istirahat Tidur Dan Bangun Maka Langsung Melaksanakan Sholat Tahajun Itu Sholat Tahajun Tergantung Waktunya Kan Dikondisikan Dengan Waktu Kalau 12 Boleh Setelah Itu Kita Diakhiri Dengan Sholat Wikin Baik Akol Adnal Kamal Kamal Dan Akar Tergantung Kondisi kita Dan Niat yang Kuatnya Bagaimana Terus Nanti Kalau Misalnya Kan Tiap Kalau Kita Mau Ngambil Misalnya Yang Adnal Kamal Yang Tiga Itu Berarti Ada Dua Dua Salam Kan Ada Dua Salam Kan Jadi Salam Yang Pertama Yang Dua Rokat Itu Kemudian Yang Yang Kedua Yang Terakhir Yang Dua Rokat Dalam Niatnya Itu Niatnya Apakah Niatnya Di Awal Niatnya Itu Niat Untuk Melakukan Salam Ketir Itu Di Awal Atau Memang Salam Yang Kedua Kemudian Niat Lagi Pada Ini Masalah Ini Justru Yang Menjadi Polemik Itu Kalau Mau Salat Witir Katanya Udah Niatnya Harus Ganji Langsung Tidak Boleh Dua Satu Dua Satu Padahal Ketika Niat Walaupun Yang Dipisah Bisa Itu Biasa Kita Melafatkan Niat Usali Sunata Mina Witri Mina Witri Bersebagian Dulu Jadi Dua Yang Dua Sebagian 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 Nah Nanti Yang Satu Usali Sunat Witro Kalau Yang Kita Temui Yaitu Tapi Ada Yang Berpendapat Kalau Kita Melaksanakan Sholat Witir Kalau Tiga Rokat Harus Langsung Tiga Dari Awal Juga Kalau Lima Harus Lima Walaupun Simpel Walaupun Dalam Pelaksanaannya Dipisah Bisa Tetapi Harus Dari Awal Katanya Begitu Jadi Bisa Disimbulkan Dalam Niatnya Itu Ada Yang Berpendapat Dari Awal Dikebutkan Langsung Kan Semuanya Bagaimana Yang Yang Maksud Mau Tiga Mau Lima Tampung Aja Kalau Ada Lagi Yang Berpendapat Bahwa Ada Sebagian Sebagian Itu Dua Rokat Dua 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 Menggunakan Kata Usul Sunatan Minal Witri Setiap Dorokaat Karena Bisa Jadi Begini Dari Awal Kita Mau Tiga Kalau Kita Mau Lagi Kalau Dua Dua Ada Kesempatan Lagi Kalau Langsung Dari Awal Tiga Kita Mau Lagi Udah Tiga Jadi Kuotanya Udah Abis Terus Begini Kalau Misalkan Bulan Ramadan Kita Suka Tarawe Kemudian Witir Kemudian Nanti Sahur Sahur Itu Kita Ingin Tahajud Bagaimana Itu Sudah Ditutup Dengan Witir Kita Ingin Tahajud Ini Bertolak Belakangan Di sini Tadi Sebagaimana Dalam Pelaksana Sebagai Sahabat Abu Bakar Umar Tadi Sebelum Tidur Atau Setelah Tidur Kalau Setelah Sebelum Tidur Berarti Begitu Malam Bangun Tinggal Salah Tahajud Biasanya Umumnya Kan Mengikuti Pada Pendapat Abu Bakar Serena Alu Bakar Kalau Witir Dulu Baru Tidur Malam Tahajud 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 Tidur Di sampaikan Bahwa Keutama Seperti itu Jadi ketika Kita melaksanakan Jadi gak apa-apa Setelah Setelah Kita melakukan Taraweeh Mitir Sahur Tahajud Gak apa-apa Gak apa-apa Bahkan Akhiran Solatikum Itu bisa diartikan Tergantung Tadi Abu Bakar Atau Enumar Akhiran Solatikum Bilel Kalau Sebelum Tidur Berarti Sebelum Akhirnya Sebelum Tidur Sebelum Tidur Berikutnya Tahajud Belum Mitir Sebelum Tidur Begitu Bangun Ya Bisa Dua Bisa Tahajud Dulu Kalau Diakhir Dengan Mitir Atau Langsung Aja Mitir Bagaimana Tahajud Ketika Tidak Melaksanakan Tahajud Ini Pahalanya Udah Terbawa Udah terbawa Yang penting Solat Tidur Ya Jadi Dalam hadis Yang ke 31 Ini Secara General Kang Jeng Nabi Muhammad S.A.W. Menganjurkan Kepada Umatnya Untuk Senantiasa Melakukan Kiamulel Kiamulel Kemudian Diakhiri Dengan Witir Setelah Rangkaian-rangkaian Kiamulel Dilaksanakan Maka Kemudian Akhiri Dengan Witir Hikmah Atau Padilah Padilah Untuk Seseorang Yang rajin Senantiasa Melaksanakan Kiamulel Bagaimana Ada Fadoil Fadoil Nya Wawah Witir Itu adalah Bagia Daripada Sunnah Para Awliya Sudah Da'busholih Orang-orang Yang soleh Juga Para Nabi Dan Para Rasul Insyaallah Itu Witir Adalah Kebiasaan Orang-orang Yang baik Orang-orang Yang soleh Tentunya Ketika Kita Membiasakan Sesuatu Kegiatan Yang Dilakukan Orang-orang Yang baik Insyaallah Allah Akan Menterikan Kebaikan Minimal Kita Akan Bersama Dengan Orang-orang Yang baik Dan Kita sering Berdoakan Apa Namanya Artinya Kita Akan Dikumpulkan Dengan Orang-orang Yang baik Insyaallah Untuk Doanya Ada Doa Khusus Setelah Pelaksanakan Witir Kemudian Dalam Pelaksanaan Sholat Witir Itu Ada Surat Apa Yang Harus Dibaca Pada Rokat Kedua Dan Rokat Rokat Berikutnya Ya Untuk Bacaan Surah Ketika Mau Taruhlah Kita Mau Adnal Kamah Yang Tiga Rokat Maka Rokat Yang Pertama Itu Afdol Itu Membaca Surah Al-Ala Sabih Sabih Marufikal Akhla Untuk Rokat Yang Kedua Afdol Membaca Surah Al-Kafirun Al-Kafirun Nah Rokat Yang Ketiga Nanti Surah Al-Ikhlas Dan Surah Mu'awad Nasain Palak Binaz Yang Disasukkan Satu Rokat Kulu Palak Binaz Kalau Kalau Mau Lebih Daripada Adnal Kamal Maka Yang Surat Yang Tiga Ini Jadikan Nanti Untuk Terakhir Terakhir Ketiga Terakhir Sebelumnya Mau Apa Ya Banyak Mau Apa Saja Yang Yang Pokoknya Kalau Adnal Kamal Yang Rokat Pertama Baca Al-Ala Yang Kedua Baca Kuliah Yang Ketiga Yang Terakhir Terakhir Itu Tiga Surat Disatukan Kulhu Palak Binaz Setelah Setelah Witir Doanya Nah Ini Ada Doa 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 Yang Biasa Dipanjatkan Oleh Baginda Rasulullah S.A. Nah Ini Disebutkan Diantaranya Baca Tiga Kali Setelah Selesai Sholat Witir Subhanal Malik Kudus Subhanal Malik Kudus Subhanal Malik Kudus Maka Yang Ketiga Kalinya Suaranya Agar Tinggi Agar Kencang Ada Kerat Subhanal Malik Kudus Nah Nanti Lanjut Dengan Allahumma Inni Audhubika Birdoka Min Sakhotika Wabimuhafatika Min Ukubatika Wabika Mingka La Ushisanaan Alaika Anta Kama Asnayta Alana Nafsika Nah Ini Doa Doa Yang Biasa Dipanjatkan Oleh Baginda Rasulullah Yang Biasa Dihafal Ya Yang Biasa dihafal Cuman Kadang-kadang Yang Bisa Subhanal Malik Kudus Subhanal Malik Kudus Yang Ada Lagi Subhanal Kudus Biasa 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 Boleh Jadi Bahwa Sholat Sunat Fitri Ini Fadilah Atau Untuk Apa Ini Diantaranya Bisa Diamit Dari Doa Ini Artinya Kita Agar Terhindar Dari Siksa Allah Akar Terhindar Dari Apa Namanya Kebencian Allah Artinya Supaya Dicintai Jangan Dibenci Allah Dan Supaya Terhindar Daripada Kesiksa Allah Bahkan Pada Dasarnya Bapak Fitri Ini Kita Diniatkan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Insya Allah Dengan Takur Ini Sebagai Saliki Nanti Termasuk Saliki Itu Mendawamkan Salat Fitri Ini Yang Kedua Dengan Salat Fitri Ini Kita Ingin Dan Mengharap Terhindar Daripada Siksa Dan Terhindar Daripada Hal-hal Yang Buruk Dan Yang Ketiga Adalah Kita Insya Allah Dengan Fitri Ini Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Semua Yang Mendewamkan Kepada Fitri Ini Luar Biasa Solehin Solehat Yang Dirahmati Allah Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberikan Hidayah Beserta Taufiq Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Senantiasa Melaksanakan Amaliah Amaliah Yang Secara Rutin Dilaksanakan Oleh Para Sulihin Termasuk Diantaranya Adalah Witir Mudah-mudahan Kita Diberikan Kekuatan Untuk Senantiasa Melaksanakan Witir Di Pada Waktu Malam Hari Dan Hal Itu Kemudian Menjadikan Kita Semua Upaya Untuk Senantiasa Bersama-sama Selanjutnya Untuk Doanya Ada Doa Khusus Setelah Melaksanakan Witir Kemudian Dalam Pelaksanaan Sholat Witir Itu Ada Surat Apa Yang Harus Dibaca Pada Rokat Kesatu Kedua Dan Rokat Berikutnya Ya Untuk Bacaan Surah Ketika Mau Taruh lah Kita Mau Adnal Kama Yang Tiga Rokat Maka Rokat Yang Pertama Itu Afdol Itu Membaca Surah Al-Ala Sabih Sabih Marufikal Akhla Untuk Rokat Yang Kedua Afdol Membaca Surah Al-Kafirun Nah Rokat Yang Ketiga Nanti Surah Al-Ikhlas Dan Surah Mu'awad Nasain Palak Binaz Yang Disatukan Satu Rokat Kuluh Palak Binaz Sebelumnya Mau apa Ya Banyak Tanya Mau Apa Saja Yang Pokoknya Kalau Adnal Kamal Yang Rokat Pertama Baca Al-Ala Yang Kedua Baca Kuliah Yang Terakhir Itu Tiga Surat Disatukan Kulhu Palak Binaz Setelah Fitir Doanya Nah Ini ada Doa 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 Biasa Dipanjatkan Oleh Baginda Rasulullah Nah Ini disebutkan Diantaranya Baca Tiga Kali Setelah Selesai Sholat Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Maka Yang ketiga Kalinya Suaranya Agar Tinggi Subhanal Malikil Kudus Nah Nanti Lanjut Dengan Allahumma Inni Audzubika Birdoka Min Sakhotika Wabimu'afatika Min Ukubatika Wabika Minka La'uhsisanaan Alaika Antakama Asnayta Al-Nafsika Nah Ini doa Doa Yang Biasa Dipanjatkan Oleh Baginda Rasulullah Yang biasa Dihafal Betul Semang Semang Cuman Kadang-kadang Yang Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Yang Ada Lagi Subhung Kudus Rupuna Rupul Malaikil Itu Ada Lagi Tampak Seperti Itu Nanti Diakhiri Dengan Doa Ini Audzubika Birdoka Min Sakhotika Wabimu'afatika Min Ubatika Boleh Jadi Bahwa Sholat Sunat Fitri Ini Fadilah Untuk Apa Ini Diantaranya Bisa Diam Dari Doa Ini Artinya Kita Agar Terhindar Dari Siksa Allah Agar Terhindar Dari Kebencian Allah Artinya Supaya Dicintai Terhindar Terhindar Daripada Siksa Allah Bahkan Dasarnya Bahwa Witri Ini Kita Diniatkan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Insya Allah Dengan Takhur Ini Sebagai Saliki Nanti Termasuk Saliki Itu Mendawamkan Salat Fitri Ini Yang Kedua Dengan Salat Fitri Ini Kita Ingin Dan Mengharap Terhindar Daripada Siksa Dan Terhindar Daripada Hal-hal Yang buruk Dan Yang ketiga Adalah Kita Insya Allah Dengan Witri Ini Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Semua Yang Mendawamkan Ketua Fitri Ini Ya Selihin Selihat Yang diramati Allah Luar biasa Jadi Witri Ini Adalah Berlaku Setiap Malam Bukan Hanya Bulan Ramadan Biasanya Kan Kita Melaksanakan Witri Pada Bulan Ramadan Saja Ternyata Memang Setiap Malam Pun Itu Ada Waktu Untuk Kita Melaksanakan Salat Witir Mudah-mudahan Kita Diberikan Hidayah Dan Taufiq Sunat Tiasa Tiap Malam Kita Melaksanakan Witir Atau Kiamulel Yang Diakhiri Dengan Salat Witir Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ternyata Ternyata